2013 tapi ini bisa dihapis diganti jadi liatnya disini oh personal produksi ini bulannya bulan 9 tahun pembuatan 2008 2008 tambahkan 30 tahun jadi cukup lama ya untuk simbol pertaminannya kita langsung liat disini saja ini simbol pertaminannya ya sama ya oke sekarang kita gunakan yang namanya regulator semua regulator yang bapak ibu beli itu silahkan dipakai beli yang murah sampai mahal boleh yang penting apa nih ya harus ada S&D nya standard nasional Indonesia yang pertama yang kedua sistem pengamanan di Sinomai Suite ini ada tiga fungsi pengamanan posisi ke atas ke bawah setengah kebanyakan bapak ibu cuma tau kalau yang ke bawah kan ya adalah yang setengah itu apa yang saya beritahu yang ke atas ini digunakan untuk pemasangan untuk pemasangan tolong jangan di tekan ada dikasih batu ada sebagainya ya nah tak boleh jadi cukup diputar sejajatan goyang sedikit baru dikunci sudah selesai pastikan tidak ada bau sorry bau suara baru kita nyalakan kompor pada saat menyalakan kompor kompor tidak mau menyala jangan marah-marah kebanyakan ibu marah-marah bapak 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 juga dimarahi juga buku-buku selangnya ini bukan regulator atau kambung tapi cukup selangnya saja baru kita nyalakan seperti ini nyala ya setelah nyala masa selesai masa mati dengan kompor kebanyakan kita mati dengan kompor dari sini ya betul kalau dari sini sebenarnya yang mati cuma apinya masih ada gas di selang masih jadi dikhawatirkan kalau cacat selang bahaya jadi untuk aman 100% kita gunakan ini tadi setengah ini yang mati terdipunci jadi pada saat kebocoran selang biji tikus terlepas ini sudah tidak keluar gas bahkan mungkin sampai ada api seperti ini gak apa-apa kenapa? karena sudah terkunci sama 100% ini sudah tidak keluar gas jadi tidak lepas pernah melakukan ini bapak ibu? belum abang setaru bang enggak enggak abang setaru setaru bang ya oke ini sudah cukup mati jadi abang lepas enggak ini ya selang ya nah abang boleh enggak enggak oke sudah cukup ya jadi enggak apa jadi kalau ada kebocoran seperti itu dia tidak tidak apa kenapa? sudah dikunci 100% aman tidak pernah melakukan ini? nah yang terakhir adalah kelemahannya adalah kalau kita putar separuh ini ada kelemahannya yang pertama ada dua kali kita terusak kedua paling banyak adalah lupa karena lupa akhirnya seperti ini terakhir kita masak ya setelah ini nyala kita lupa kita matikan hanya disini lalu kita tidur rekreasi atau mungkin kerja kira-kira kalau malam-malam selangnya bocor keluar lah gasnya keluar keluar seperti ini kita gak sengaja pagi-pagi yang akan kompor nyambar lah kira-kira agak murus sedikit nyambar 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 gak? nyambar seperti ini nah pada waktu nyambar seperti ini otomatis apa lagi kan? mungkin ibu-ibu berteriak dan nangis bagaimana mengantisipasi kalau ada kebocoran seperti ini caranya adalah gampang cukup melepas regulator sudah selesai seperti itu petang dulu ini ini mudah sekali kalau bapak panggil pemadang terlap pak jadi cukup dengan melepas regulator seperti ini ini aja udah selesai nah mana papa gimana tadi abang tajuk disini nah alas ke ayo bang ayo bang cepes bang baca pake api dulu bang lepas naik sampai ke atas ke atas sini 2 tahun ya 2 tahun pak oke sekarang pake api ya ayo bang 2 tangan 2 tangan bang 2 tangan pegang api terus nah dengan luar biasa cuman masalahnya ini 1 ibu-ibu pasti takut ya ya baik yang terakhir ya kalau ada kebocoran seperti ini dibutuhkan keberanian memang itu udah pasti cuman masalahnya adalah ibu-ibu bagaimana kasihan tidak apa-apa gak ada masalah takut itu biasa manusiawi cuman masalahnya adalah yang bahaya adalah kalau tidak tahu caranya itu bahaya jadi takut gak masalah yang penting sudah tahu tak caranya maka ilmu nekat kita lah lakukan itu yang paling penting yang bahaya sudah takut tidak tahu itu yang bahaya nah oke mungkin bapak ibu sudah tahu caranya dan berani nekat kalau ada terjadi